Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat analisis soal Hasil ulangan di google form Baik ulangan harian, ulangan tengah semester, atau ulangan semester Langkah pertama Kita buka google formnya Biasa, seperti biasa kita login Ketik google disini Terus kita login Lalu kita klik disini Nanti google write Nah muncullah soal yang ada di email kita itu Misalnya kayak gini nih Ulangan harian Disini lupa misalnya ada berklik Kita tunggu sedang proses Ini ya ada 375 siswa yang sudah mengerjakan klik disini 375 nya responnya klik nanti muncul seperti ini kalau ini untuk mendownload sebagai Excel kita pilih yang ini nih yang titik tiga klik disini download tanggapan dalam bentuk CSP jadi file-nya PSP jadi bukan Excel ya download tanggapan CSP di sini dia akan muncul seperti ini lalu kita klik disini saw in folder ini dia dikita hapus lu tadi ini dia lalu kita klik kanan ekstrak here yes to all nah ini dia hasilnya kita klik nanti muncul seperti ini ini file CSP ini munculnya kayak gini kalau kita close dulu yang ini tanda silang diklik biar keluar dulu nah selanjutnya ini ada kolom A itu cap waktu kapan siswa mengerjakan kita geser sedikit biar kelihatan nah ini kita blok nih dari A kolom A yakni kolom segini di kita klik aja huruf A nya klik supaya terpilih dia selanjutnya kita klik data klik data disini kita geser kemari terus disini ada teks to kolom klik to teks to kolom ya klik teks kolom muncul seperti ini biarkan pilihannya delimited ya kemudian kita klik next nah disini checklist di tab dan checklist klik koma lalu kita klik next ini biarkan aja begitu lalu kita klik finish perhatikan perubahannya setelah kita klik finish ini akan berubah klik finish nanti muncul seperti ini muncul seperti ini nah ini terlalu banyak kalau kita lihat dari kiri ke kanan tuh banyak banget kita harus membuang-buang yang nggak penting dengan perlu lagi misalnya waktu udah nggak usah kita klik kanan disini lalu delete delete kolom Oke ini skornya biarkan skor siswa terdapat sini 90 kemudian nama siswa kita geser kemari nama siswa nah ini yang enggak perlu enggak perlu nih kita buangin ini tanda klik disini terus klik kontrol di keyboard CTRL klik buat memilih klik kanan delete klik kanan delete kolom ya kolom jadi kalau ke bawah kolom terus ini kita buang juga kita buang ini ini juga kita buang kita buang yang yang kita butuhkan untuk ini nilai-nilai berapa perolehan siswa ini ke soal 10 siswa betul berapa ini yang kita jangan dibuang ini 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 dan seterusnya sedangkan yang ini enggak enggak perlu enggak apa penting kita hapus kita blog klik kanan delete delete kolom nah ini juga klik tekan kontrol klik kanan delete jadi berapapun soalnya ya caranya begini klik disini tekan kontrol bisa dikemarikan terus yang enggak enggak perlu enggak perlu kita buang klik kanan tekan kontrol-kontrol lepas delete kolom sudah mulai berkumpul terus yang ini tekan kontrol pilih yang ini klik lagi pilih-pilih pilih-pilih klik kanan delete enter kolom kemudian klik satu disini klik disini ya kemudian tekan kontrol klik disini klik kanan delete enter kolom oke nah ini dia ini kita buang juga di kanan delete kolom nah ini dia ini adalah nomor soal nih eh kunci jawaban kunci jawaban nomor satu kunci jawaban nomor dua kunci jawaban nomor tiga nomor empat lima lima tujuh delapan sembilan sepuluh nah ini perolehan siswanya ini kita ganti aja dengan angka angka satu kemudian sini angka dua nah udah begitu kita blok aja nih kita blok satu dan dua ini ada titik hitam di pojokan klik tunjuk sampai muncul tanda tambah klik geser ke sini sampai angka sepuluh nah begitu terus kita klik home dulu biar rata tengah nah kayak gini kalau perlu kita beri ini beri warna klik home kemudian disini ini warna kuning lah nah kayak gini ini bisa juga kita border in kita kasih garis ya kita border gitu sampai dia benar-benar kelihatan kelas ya kita home disininya kita jadi disini kalau order nah garis nah ini dia terus apa artinya 10.00 garis miring 10 jadi soalnya 10 siswa betul 10 ya soalnya 10 betul 10 kalau yang normal akan jadi yang normal yang jawabannya nol ini ada nol ya nol dari jadi nomor ini dia salah yang dimulai di angka nol berarti siswa menjawabnya salah ini salah salah gimana caranya supaya ketahuan soal mana yang benar mana yang benar mana yang benar mana yang salah kita blok aja nih blok di sini jadi kalau misalnya soalnya tergantung kita kalau disini misalnya 100 per 100 ya sama aja jadi caranya di blok sini di blok supaya ketahuan eh soal mana yang benar dan yang salah yang dijawab oleh siswa ini di blok dulu semuanya di blok ya kita katakan lagi ingat dari yang itu aja dari pas angka nah ini gimana caranya supaya ketahuan mana yang benar mana yang salah disini kita klik home home disini disini oke kemudian kita bawa mouse kita ke sini nih pin and select kita klik segitiga kecilnya lalu kita klik replace nah disini muncul tuh 10.00 garis miring 10 ini kita copy aja nih klik kanan copy copynya ke sini klik kanan paste mau jadi berapa kalau 10 berarti jadi 10 gitu kalau disininya satu jadi satu disini lalu kita klik replace all replace all jadi kalau 10 per 10 ya berarti benar itu ya kita klik replace all berarti kan perbeda 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 perbed sepuluh menjadi nolah jika nol titik 00 per 10 kasih angka nol replace all ini udah kelihatan selalu kita ketengahkan biarnya jelas udah muncul nih ya udah muncul ini tinggal di jumlahkan kemari misalnya sini dah ya ini boleh lalu kita klik home disini home buat munculkan ini ada rumus nih ada segitiga kecil tanda Jum menjumlah klik disini lalu sang Zoom klik nah disana dapat 90 tuh Iya apa namanya kopi Pah 90 sama dengan ini tuh 90 persatus lalu kita klik satu ini ada di pojok kanan bawah dan titik titik kecil itu klik tahan bawa-bawa ke bawah kebawah ini disini yang tadi belum belum ke bawah ini ini disamain aja dari klik disini di home replace 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 ya Nah gitu disininya jika nol ya nol kalau jika 10 jika 10.00 jadi ini 10 replace oke terus jika nol disini jika salah disininya disini ya ini nol kita ketengahkan ini tinggal jadi dia hanya betul 70-70 sama dengan yang ini kan 70-70 terus supaya lebih ini lagi kita buat border ya kita bordernya kita bordernya disini nah kita bordernya jelas om форм dengan apa benar-benar setelah senior media eight hands breakfast setelah itu urban kita ada tapi ini kita bordernya aku keempat Covid berdasarkan di ketengahkan dikeretekannya Ooh di dep 보여드�ernya karenanya jadi diboine kени karenanya mau dikoproス keselamu Terus benar-benar ini 90 kita lihat hari ini kita copy ke sana tuh ke kanannya harus sama kita buktikan bahwa di kiri sama yang di ujung-ujung sama nanti nilainya jangan sampai ketukaran jangan sampai ada kecurigaan jangan sampai merugikan misalnya home kita copy copy nya ke sini copy nya ke sini paste boom paste nah itu dia terus kita geser nah terus bagaimana caranya supaya dia menjadi seperti ini sama caranya kayak tadi boom kemudian sini pin n select klik disini lalu kita klik replace nah disininya nol buang ini nol buang yang depan ini ininya kosongkan lalu kita klik replace all bentar ini 100 ya ini 100 ini nol salah kita back dulu boom kemudian mininya di-replace lalu kita klik replace all nah seperti ini sehingga dia sama tuh jangan sampai ini yang ini beda ya jadi caranya kayak tadi ini kemudian kita tekan kita taruh di tengah juga warnanya misalnya di kuningkan boleh biar beda aja ya kemudian kalau boleh di atasnya dikasih judul misalnya hasil dan nilai nah kemudian kita pengen tahu si hoppipah ini betul berapa dari 10 soal atau dari 25 soal atau dari 50 soal ini kan masih 10-10 ini bagaimana cara supaya ini kita ganti dengan angka 1 nih yang yang angka 1 berarti dia betul dulu mau kita ganti dengan angka 1 yang nol tetap nol caranya tadi aja ini block atau ini kita copy dulu ya kita copy ini cara mau copy ini ke sheet yang baru nih cara sini nih ini kita klik sheetnya disini nah ini kita klik yang pojokan paling atas klik disini kita klik home lalu kita copy kemudian kita klik sheet kita ini ya nah paste lagi sini juga klik disini home paste disama tuh ya terus kita pengen merubah nih misalnya ada teman kita pengen tahu sih ini betul berapa sih ini dari 10 soal si hoppipah kita blog aja nih blog yang ini jangan sampai lewat sini aja tuh ya sampai nilainya aja sampai 10 soal terus seluruh siswa dari kelas 71 sampai 710 nah kayak gini eh tadi lagi nih klik Klik home ini di replace pin and select klik replace disininya 10.3.10 jadinya satu gitu jadi kalau 10 jadinya satu lalu kita krik klik replace all Lalu kita close Nah ini udah kelihatan tuh Jadi Si Khopipah Nur Syahbani Itu dari 10 soal dia betul 9 Makanya nilainya 90 Kemudian bagaimana supaya ini Jangan terlalu ini Terlalu kecil Terlalu lebar Kita geser ini Nanti dia semuanya akan hidup Nah kayak gini Nah terus ini Kelasnya masih acak-acakan Bagaimana caranya Ini bisa kita copy lagi Copy dulu kesini Klik home Copy Buat lagi sit yang baru disini Iya Lalu kita klik di pojok sini Home Kemudian paste Nah itu udah ada Terus mau kita Buat Supaya Kelasnya berurut Nama siswanya juga abjad Caranya di block disini Di bawah sini Di block Sampai kemari semua Ya Total nilainya Gak usah pokoknya yang di bawah ini Set Kemari Lalu di bawah ke bawah Di bawah ke bawah Terus Sampai benar-benar semuanya Semuanya Terblock Ini kita ke ataskan Selanjutnya Kita klik data Data Kemudian short Short Nah disini Dia nanya Kolom apa yang mau kita urutkan Kolom kelas Ini kelas Kelas Terus apalagi siswa Nama siswa Nah kita add level Add tambahkan level Ini nama Apa tadi Nama siswa Ini yang lain Sudah otomatis Akan ikut dengan sendirinya Klik ok Nah bisa kita lihat 71 Sudah berurut Berabjad Nah kenapa Ada hoirul anwar Di atas Ini Kalau kita dapetin begini Kok gak Kok gak Ini ya Gak berurut Ini karena siswa Waktu ngetik soal Dia Ngetik nama Itu ada spasi Kita mundurin aja Disini Nah geser ke belakang Nah ke kiri Lalu kita blok lagi Kayak tadi Search Ya tadi hoirul Hoirul anwar Kita blok sini Kita kesini kan Terus Kayak tadi Di blok Di blok Mari Lalu kita klik data Data Short Nah seperti tadi Lalu kita klik ok Nah kita lihat Apakah masih ada Nah sekarang Sudah gak ada Hoirul Tadi adanya Di mana sekarang Tuh Ada di Urut 14 Nah masalah Selanjutnya Silahkan aja Mau Berekspresi Yang butuh Soal nomor 1 Itu berapa orang Berapa orang Dan seterusnya Terus untuk Memindahkan perkelas Bagaimana Itu ada di tutorial Di sebelumnya Bisa dilihat Karena kalau diceritakan Lagi Panjana Danikian Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh